Kita akan diuji apakah pemilu ini bebas dari intimidasi. Selama awal Februari kemarin, Partai Demokrat jadi sorotan lantaran Gibran, anak anggota DPRD Karawang yang merupakan salah satu kader mereka, diamankan oleh otoritas Arab Saudi karena membentangkan bendera partainya di Masjid Nabawi saat sedang menjalankan ibadah umroh pada 5 Februari lalu. Kabar ini praktis bikin heboh, karena pelaku punya nama sama dengan anak Presiden Joko Widodo sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming. Sempat ada misleading di mana-mana sampai bikin pihak-pihak yang disebut seperti Gibran Rakabuming, pengurus Partai Demokrat, hingga Gibran yang jadi pelaku pengibaran mesti repot bikin klarifikasi panjang di Twitter demi meluruskan persoalan. Masalah ini sendiri sebenarnya sudah selesai. Yang bersangkutan sudah berhasil dipulangkan tanpa ada buntut perseteruan dengan otoritas Saudi. Namun karena sudah terlanjur kejadian, partai yang pernah berjaya di era Presiden SBI ini masih tetap harus menanggung malu akibat kelakuan kadernya. Serta di sisi lain menarik perhatian kami untuk membahas sepak terjangnya, di mana lagi kalau bukan dalam polemik kali ini. Ketika Susilo Bambang Yudhoyono kalah dari Hamzahas dalam perbutan kursiwa pres untuk Megawati pada pertengahan 2001. Salah satu dari pendukungnya yang bernama Pence Rumangkang, memberi usulan untuk membuat partai sebagai persiapan untuk maju dalam Pilpres 2004. SBI yang saat itu diberi jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Mengkopolkam oleh Megawati, akhirnya menyetujui pembentukan partai ini. Demokrat kemudian resmi dideklarasikan pada 9 September 2001, hanya jarak sebulan dari waktu pelantikannya sebagai menteri. Lalu tanpa jeda barang seharipun pasca deklarasi, partai ini sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 10 September 2001, di mana subur Budi Santoso tercatat sebagai ketua pertamanya. Demokrat bisa dibilang takkan sebesar sekarang, seandainya di era Megawati, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang digodok selama 1999 hingga 2004, tidak mengesahkan aturan presiden dan wakil presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat, bukan lagi oleh legislatif seperti periode sebelumnya. Ada semacam perpaduan antara kepercayaan diri dan luka masa lalu dari PDIP yang jadi frakti terbesar di DPR RI kala itu. Pasalnya, meski menang dilegislatif dengan perolehan suara 33,12% dalam pemilu 1999, calon mereka Megawati malakala telat dalam pemilihan presiden dan harus puas dengan posisi wakil, karena partai-partai Islam membentuk koalisi kuat dan berhasil memenangkan Abdurrahman Wahid alias Gusdur dalam perebutan kursi RI1. Tak ingin kejadian yang sama terulang, serta adanya amat reformasi yang bisa jadi dalih, disahkanlah aturan pemilihan langsung oleh rakyat. Namun bukannya memenangkan Megawati sebagai presiden dalam pemilu 2004, regulasi ini malah jadi pemerang sebab yang terpilih sebagai RI1 saat itu dalam pemilihan dua putaran, justru Susilo Bambang Yudhoyono, mantan menterinya. Dia menang bersama wakilnya Yusuf Kala dengan perolehan suara sebesar 69.266.350 pemilih atau 60,62%. Ini praktis menjadikan mereka sebagai presiden dan wakpres pertama dalam sejarah pentas politik Indonesia yang dipilih gelasung oleh rakyat. Padahal Demokrat yang jadi kendaraannya saat itu baru pertama kali mengikuti pemilu, bahkan perolehan suaranya tidak seberapa dalam pemilihan legislatif dibanding PDIP. Hanya 8.455.225 pemilih atau 7,45% dan merebut 57 dari 550 kursi. Kemenangan dalam periode pertama ini pada akhirnya memberi dampak yang bagus, entah itu untuk Demokrat sebagai partai maupun untuk SBY sebagai salah satu figur sentralnya. Di pemilu selanjutnya pada 2009, perolehan suara Demokrat naik drastis jadi 21.703.137 pemilih atau 20,40% serta sukses merebut 150 dari 560 kursi. Lalu SBY lagi-lagi berhasil naik ke kursi RI1 bersama wakilnya, mantan gubernur BI Budhoyono, lewat kemenangan mutlak dalam satu putaran yang diperoleh dari 73.874.562 pemilih atau 60,80%. Namun tunggulan ini tidak bertahan cukup lama, karena pas keperiode SBY berakhir. Dalam pemilu berikutnya pada 2014, suara Demokrat berangsur-angsur turun jadi hanya 12.728.913 pemilih atau 10,19% serta hanya merebut 61 dari 560 kursi. Penurunan ini terus berlanjut hingga pemilu 2019, di mana suara yang mereka peroleh hanya 10.876.570 pemilih atau 7,77% serta 54 dari 575 kursi. Pamor Demokrat yang berkurang tentu tidak terjadi hanya karena kekuasaan SBY berakhir. Tapi ada sederet masalah juga di tubuh partai ini yang membuat simpati publik terus tergerus. Kebanyakan persoalan yang dimaksud tentu berhubungan dengan para kamernya yang tersandung berbagai skandal. Mulai dari Nazaruddin, pendahara Demokrat yang diberhentikan pada 2011 lalu karena tersandung kasus swap Sekretaris General Mahkamah Konstitusi Janadri M. Gavar sebesar 120.000 USD. Lalu pada 2013, setelah pendahara, giliran sang ketua umum Anas Urbaningrum yang harus diberhentikan, pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi untuk pengulusan proyek Hambalang. Skandal yang melibatkan Demokrat tentu tidak hanya menyeret para petinggi mereka. Andi Malarangeng yang saat itu menjabat sebagai Menpora sekaligus salah satu kader partai ini. Bahkan sudah ditetapkan lebih dulu pada 2012 sebagai tersangka korupsi pembangunan pengadaan sarana dan prasarana Hambalang. Malarangeng bahkan bukan satu-satunya kader yang tersandung kasus ini. Selain dia, masih ada pengenang Ajang Putri Indonesia 2001 sekangkus anggota DPR RI periode 2004 hingga 2014, Angelina Sondak. Sosok satu ini juga harus diberhentikan lebih cepat sebelum masa jabatannya berakhir setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Wisma Atlet Sigen pada 2012. Namun masalah korupsi bukan satu-satunya persoalan yang jadi borok untuk Demokrat. Pada 2014 lalu, di Twitter muncul tagar bertajuk Shame on USB sebagai bentuk protes terhadap rancangan Undang-Undang Pilkada yang diusung oleh partai milik penguasa ini. Kemudian pada 2021 lalu, Demokrat harus berhadapan dengan masalah internal yang membuat mereka terpecah dalam kongres luar biasa yang digelar separuh anggotanya. Orang yang dipilih sebagai ketua umumnya justru petahana kepala staf presiden, Muldoko. Sementara, menurut hasil kongres partai mereka yang digelar setahun sebelumnya yang terpilih sebagai ketua umum hingga 2025 mendatang justru Agus Haringurti Yudeono anak dari mantan ketua umum sekaligus mantan presiden SBY. Hanya saja terlepas dari segala kontroversi barusan, Demokrat tidak bisa dianggap enteng bahkan dengan statusnya sebagai partai yang baru muncul setelah 2000-an. Apalagi dengan bergabungnya mereka dalam koalisi perubahan. Sebutan untuk aliansi yang dibentuk atas kesepakatan tiga partai politik, Nasdem, PKS, dan Demokrat sendiri, dengan tujuan untuk memenangkan Anies Baswedan, calon presiden dari Nasdem dalam perubutan kursi RI1 pada pentas politik 2024 mendatang. Ya, ini bisa disebut sebagai koalisi yang potensial, dengan persentase kekuatan legislatif sebesar 163 dari 575 kursi di tingkat DPR RI, 596 dari 2.232 kursi di tingkat DPRD Provinsi, serta 4.441 dari 17.340 DPRK Kabupaten Kota. Keberadaan koalisi ini praktis menjadikan Anies Baswedan sebagai bakal capres pertama yang memenuhi syarat ambang batas presiden dan telah dideklarasikan. Namun tetap saja, itu masih cukup rapu. Karena Nasdem sendiri selaku pengusung Anies sempat belak-belakan kalau koalisi mereka dengan PKS dan Demokrat masih ada kemungkinan bubar. Terutama setelah kunjungan yang dilakukan beberapa petinggi partai ini ke sekretariat bersama koalisi Gerindra PKB.